Setelah gue telusurin di berbagai blog yang ada, terdapat clock tower yang ada di dunia nyata yang hampir mirip di game Free Fire Hanya saja di dunia nyata itu ada jamnya, sedangkan di clock tower ini yang ada di game Free Fire itu gak ada jam Oke guys kembali lagi di channel Alasan Gaming yang selalu membahas tempat-tempat di game Free Fire Kali ini kita bahas di map bermuda yaitu clock tower ya Banyak yang nanya bang kupas misteri clock tower Nah biar kalian gak penasaran kita bahas di video ini ya Alasan Gaming juga penasaran ya sama clock tower Yang selalu setia mengupas misteri petku ini, yang setia menemani sampai sekarang ya petku ini Walaupun dia gak berguna ya Dari sudut ke sudut clock tower ini berada di titik tengah-tengah ya Clock tower deket sama lokasi hangar Jadi lokasi clock tower ini tempat favorit para pemain Free Fire untuk Barbar Banyak yang tidak mengetahui ya namanya player Free Fire ya Hanya bermain di tempat ini tanpa tau misterinya ada apa disini Sebelum kita lanjut seperti biasa buat teman-teman Alasan Gaming yang belum subscribe channel ini disubscribe ya Karena subscribe itu gratis Setelah subscribe klik tombol lonceng ya Oke kita lanjut teman-teman Nah di depan kita ini juga banyak mobil-mobil terbengkalai Nanti kita bahas mobil ini ya Bisa dibilang sih ini mobil mewah ya pada zamannya Jalanan ini Mentok Ketutup sama tempat ini atau lokasi ini Apakah rumah ini rumah Sultan bisa nutup jalan ya Gue jadi penasaran sama tempat ini Ini kenapa nih player nih Oh dia mau kasih M14 makasih ya Oh iya teman-teman Tadi ada musuh ya turun di clock tower Jadi kita belum bisa ke tengah Kita lihat dulu kondisi Kalau aman baru kita kupas Nah Kan apa aku bilang ada musuh di depan Nah inilah pro player yang Sekup tembak-sekup tembak ya Kalian jangan tiru bahaya Bisa mematikan Enggak Gue bukan player pro ya Hanya pro mengupas misteri Oke Musuh udah jadi bounty Kita looting dulu ya bentar ya Kalau looting jangan lama-lama ya di clock tower Soalnya silih berganti musuh datang Gue suka pake aka nih Biar santai kita isi mad kit dulu ya teman-teman Kalian pasti tau sama tempat ini Yang dijadikan lokasi barbar Setelah kita lawan musuh Pasti ada aja yang datang Setelah musuh mati Pasti ada lagi yang datang gitu Dimana-mana kalau lokasi berada di tengah Seperti pik pasti ramai Ini apa ya Oh coret Oh ini kita nandain dulu ya Nandain kalau kita mengupas misteri disini Oke teman-teman Jadi clock tower ini dikenal Dari tower yang ada di belakang kita ini ya Gue bahas tempat ini karena banyak rekomendasi Bang bang kupas misteri clock tower Bang misteri clock tower Bang ada apa di clock tower Nah rumah ini juga konon katanya angker ya Jadi nanti bang alasan gaming ceritakan tentang rumah ini Kita naik ke lantai paling atas Yaitu di atapnya enak untuk melihat lokasi clock tower yang besar ini Ini kok susah kali manjat nih Jadi susah kali kalau kita menaik ke atas atap ini ya Kalau ada musuh ya gampang kita ditembaki Lokasi ini cukup besar Lootingannya juga bagus-bagus Tempat ini dikenal sama tower ini Nah lokasi ini deket sama factory ya Kalian pasti tau factory itu tempatnya para player ngendok Entah kenapa orang-orang pada mikirin rank ya Abaikan musuh tetap kita bahas Kenapa gemilang mati Memang anjim Kuingat nama kau ya Lanjut kita udah di depan tower ya Ada yang komen gini di salah satu video alasan gaming kenapa clock tower tiada jam Jadi setelah alasan gaming lihat memang gak ada jam ya Coba kita kelilingin dulu ya tower ini Siapa tau di belakangnya ada jam Di bagian kanan juga gak ada ya bisa kalian lihat juga gak ada Terus juga di bagian belakang juga gak ada Jadi ada yang tau kemana jam yang ada di tower itu Kita kupas ya misteri tower ini Setelah gue telusurin di berbagai blok yang ada Terdapat clock tower yang ada di dunia nyata Yang hampir mirip di game free fire Hanya saja di dunia nyata itu ada jamnya Sedangkan di clock tower ini yang ada di game free fire itu gak ada jam Oh iya temen-temen Alasan gaming mau tanya nih Kira-kira Clock tower ini Ada kaitannya gak sama pulau Mothos Gimana menurut kalian? Karena Bentuk menara ini sama dengan pulau Mothos Yang dimana sebuah pulau kecil yang ada di Slovenia Yang namanya adalah Danau Bleed Pulau ini juga sama dengan pulau Mothos Yang ada di map purgatory yang kita bahas kemarin ya Menara yang ada di dunia nyata ini yaitu Danau Bleed Itu ada jamnya ya Bisa kalian lihat ada jam Nah sedangkan Yang ada di clock tower ini gak ada jamnya Bisa kalian perhatikan gak ada jamnya ya Tuh Gue jadi heran Kok clock tower itu menara jam tapi gak ada jamnya Gimana nih Garena? Waduh Oke temen-temen Itu tadi pembahasan tentang tower itu ya Kalau tower yang ada di clock tower ini Itu mirip sama tower yang ada di Danau Bleed Ini alasan gaming mau tunjukin nih Di dalam rumah ini itu ada bug ya Dulu ini bisa dimasukin Tapi sekarang udah di lock sama piaga rena Hanya bisa dimasukin dengan tiarap nih Nih Kalian perhatikan nih Hanya bisa tiarap tapi gak bisa jongkok Kalau kemarin dalam pergantian senjata Pergantian senjata Pergantian senjata bisa masuk Tapi sekarang udah gak bisa lagi Kalian pasti hanya bermain tanpa memperhatikan tempat ini ya Jadi kalau lobang ini dilihat dari sini Seperti dinding yang gak ada lobangnya ya Tuh kan kalian bisa cek sendiri ya Lobang itu Kita masuk ke kamar Lantai 2 Konon Katanya Disini sering terdengar suara air yang menyala ya Terus juga kalau clock tower dilihat dari sini Ada sesuatu penampakan Jadi ceritanya rumah ini udah ditinggal lama Bertahun-tahun Ditinggal dan terbengkalai Menurut cerita tempat ini Sering terjadi Hal-hal aneh Dan juga ada sosok-sosok yang menampakkan dirinya Kita lepas dulu ya Semua senjata Baju Pes dan lain-lain Lalu kita tidur Kalian boleh dicoba Di lantai 3 ini Ini ada cerobong juga disini ya Kalian boleh coba tiduran disini Terus kalian bayangin Ada sesuatu yang menghampiri kalian Ada sosok yang memperhatikan kalian Dari Oke teman-teman itulah cerita tower dan juga rumah ya Lalu ini kita bahas mobil yang terbengkalai Yang ada di Lokasi clock tower Persis di belakang kita ini Jadi disini alasan gaming bakal kasih tau Mobil-mobil terbengkalai yang ada di clock tower ini ya Nih mobil yang ada di depan kita ini Yaitu merek Volkswagen Kombi tahun 1974 ya Ini tahun 70-an semua Nah terus Yang mobil yang warna hijau ini Yaitu Volkswagen Kombi tahun 1973 Kalau diceritakan tentang mobil ini panjang ya Oke teman-teman Jadi itulah cerita tentang clock tower Terus juga cerita tentang rumah Dan sekaligus pengetahuan Tentang mobil-mobil terbengkalai yang ada di clock tower Alasan gaming tutup ya teman-teman Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe See you next video, bye Bye Terima kasih telah menonton!